yang lebih gawat lagi, dok saya menikah 2 minggu lagi jerawat saya masih segini, nah itu lebih gawat lagi sunburn pada anak itu ternyata meningkatkan risiko terjadinya skin cancer pada saat mereka sudah dewasa dewasa wah serem banget betul selamat datang di Talksya halo semuanya, selamat datang kembali di Talksya dimana kita bertalk-talk bersama Tasha dan ini udah lama banget kita gak bikin Talksya sekarang udah episode ke-24 teman-teman, dan aku udah kehadiran seseorang yang spesial banget please welcome Dr. Adi SPDVE beri tepuk tangan apa kabar dok baik Tasha, terima kasih sudah diundang terima kasih sudah hadir ke Talksya dan buat kalian yang belum tau, Dr. Adi ini udah 14 tahun berada di BAMET ya dok ya dan aku mau nanya dulu nih dok sebenarnya SPDVE itu apa sih dok? oke, jadi SPDVE atau kepanjangannya spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika itu dulunya dikenal dengan spesialis kulit dan kelamin cuma di tahun 2020-an di tahun 2020-an seingat saya terjadi perubahan nama program pendidikannya jadi dari SPKK diubah gelarnya menjadi SPDVE jadi sekarang lebih lengkap dan lebih apa ya, lebih menggambarkan soalnya dulu soalnya ada yang suka salah sebut nanti kulit kelamin lah, gitu kan gak pake dan, gitu nah itu repot jadi sekarang lebih jelas dermatologi artinya kulit venerologi artinya penyakit menular seksual dan estetika dan estetika, jadi mencakup semuanya gitu ya dok ya dan pastinya kita akan bahas seputar skincare, pemasahan kulit dan juga kapan sih kita harus pake over the counter skincare dan kapan kita sebenernya harus konsultasi terutama konsultasinya pastinya ke BAMET ya yang udah terpercaya banget nih salah satu klinik yang udah famous banget pasti kalo denger BAMET kayaknya orang udah gak ada yang asing lagi ya setuju penonton? setuju! makasih aku pertanyaan pertama sebenernya nih dok pasti juga banyak yang penasaran banget disini sebenernya borderline-nya tuh dimana sih? kapan sih kita butuh ke klinik ke BAMET gitu sama kapan kita bisa pake skincare over the counter aja? oke, pertanyaannya bagus banget sebenernya kalau saya dan mungkin temen-temen SPDVE di BAMET kita setuju bahwa kalau wajahnya tidak ada masalah silahkan menggunakan yang ada di over the counter aja artinya maksudnya kalau wajahnya gak bermasalah kulitnya ya gak usah ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau DVE ya karena kalau melihat sekarang ini yang ada di apa namanya di over the counter udah bagus-bagus ya isinya juga apalagi kalau dibantu dengan beberapa temen-temen beauty blogger kayak yang sudah ada di sebelah saya ini kan yang produknya sudah Tasha Farasha approved gitu kan nah itu apa namanya bisa menjadi juga apa ya guidance atau panduan untuk memilih yang mana sih yang keliatannya cukup baik untuk dipake dan dipilih gitu tapi sebenernya kulit yang bermasalah dan yang gak bermasalah tuh batasnya dimana sih lo kayak mana sih yang bermasalah tuh yang seperti apa sih ciri-cirinya baik kalau misalnya kulit kita itu cenderung memang berminyak banget kemudian memang sudah ada tanda yang memang ke arah penyakit disuruh seperti jerawat gitu ya jerawat itu kan penyakit ya sebenernya iya betul nah kalau memang sudah mulai ada jerawat kemudian kita coba obatin dengan over the counter drug kemudian berhasil it's okay bisa lanjutin pake over the counter treatment yang lain tapi kalau misalnya udah diobatin kira-kira 2 minggu gak sembuh oh bahkan 2 minggu aja tuh biasanya sih 2 minggu karena biasanya jadi kalau dari apa namanya pergantian kulit mati kita itu sebenernya 2 minggu itu dari layar yang paling atas akan copot oke paling lama ditunggu sebulan deh tapi aku kalau menurut aku pribadi sih saat 2 minggu diobatin gak sembuh better consult consult ke dokter ya ke dokter SPDVE soalnya takutnya karena jerawat itu kan yang kita takut bekasnya ya Tas iya kalau jerawat itu sendiri kan sebenernya mungkin ya mungkin ya bisa merah-merah bisa hilang bekasnya yang kita takut bekasnya itu yang malah lebih susah ya penyesalan di akhir ya penyesalan di akhir begitu juga kalau misalnya flag misalnya kalau flag-flag kita katakanlah pulang dari traveling dari katakanlah dari Labuan Bajo dari Bali kemudian ada flag agak gelap oke kita pake produk over the counter dulu kira-kira mungkin sebulan gak ada perbaikan better si SPDVE oh satu bulan gak ada perbaikan SPDVE ya gitu temen-temen terus kira-kira apalagi nih dok biasanya nih pertanyaan terbanyak nih tentang ibu hamil oke ibu hamil perlu gak sih consult ke SPDVE karena kayaknya banyak banget nih ibu hamil yang miskonsepsi ngerasa kayak semua skin care tuh gak boleh dipake sama ibu hamil gimana dok bagus pertanyaannya bagus banget nih soalnya memang ini masih menjadi sebuah polemik ya atau masih jadi perdebatan juga di kalangan DVE gitu ya tapi yang terbaru sih sebenernya apa namanya banyak set aktif-set aktif yang ada di skin care yang over the counter yang cukup aman sebenernya buat dipake untuk ibu hamil gitu ya oke salah satunya mungkin yang belakangan ini mungkin agak hype itu azaleic acid ya atau asam azaleat itu terbukti memang dari penelitian lebih safe dan untuk dipake apa namanya lebih efektivitasnya sama dengan kalau mau dibandingkan dengan glycolic acid oke glycolic acid itu dari alpha hydroxy acid tapi dia less irritative dan memang lebih aman buat ibu hamil dan menyusui misalnya seperti itu kemudian masih banyak lagi sih sebenernya pilihan-pilihan lain yang mungkin bisa direkomend dari dokter SPDV malah banyakan yang boleh ya dibanding yang gak boleh sebenernya dok ya betul sebenernya kalau ibu hamil yang harus dihindari itu apa sih dok oke jadi biasanya yang kita hindarin itu adalah produk-produk yang zat aktifnya itu bisa masuk ke dalam pemudara oke jadi masuk ke dalam peredaran darahnya si Janin permasalahannya kan penelitian untuk ibu hamil itu kan jarang ya dan memang karena secara etik kan juga gak baik ya mencoba pada ibu hamil gitu kan gak baik nah jadi akhirnya yang terjadi adalah penelitian untuk ibu hamilnya sedikit gak banyak yang pernah dicobakan akhirnya kita berlihat dari penelitian-penelitian di laboratorium atau in vitro nah yang biasanya yang kita takut adalah yang turunannya vitamin A ya retinol dan kawan-kawan itu gitu nah walaupun sebenarnya dari penelitian sebenarnya atau in vivo gitu pada manusia atau pada kulit manusia aslinya belum tentu sih masuk ke dalam pemudara gitu tapi karena memang tidak ada bukti yang lebih safe yaudah kalau itu lebih baik tidak digunakan dihindari saja tapi mas ada nih beberapa rekan-rekan DVE yang berpendapat kalau misalnya memang katakan apa hamil jerawatnya banyak banget gitu ya dan ini kan juga satu self-esteem dari si ibu hamilnya juga udah berat hamilnya jerawatnya berat juga dan gak tertangani juga kalau gak bisa ada yang bisa dilakukan gimana dong gitu kan jadi akhirnya ada beberapa produk yang kita masih bisa gunakan kalau memang terpaksa dan itu bisa konsultasi ke Bamed juga ya of course ya betul jadi ibu hamil gak usah takut lagi kalau mau skincare-an ya karena emang justru malah permasalahan kulit lebih banyak pada saat hamil ya betul kulit biasanya jadi lebih sensitif lebih kering lebih kering biasanya lebih kering iya kan terus tiba-tiba flek jadi banyak ada aja bawaan hormon jadi menggelap gitu kan tai lalat makin banyak timbul bintil-bintil coklat yang biasanya ada di wajah ada leher itu terjadi semua sama saya dok oh iya iya waktu hamil sampai stress sendiri oke pertanyaan selanjutnya sebenarnya apa sih dok tadi kan kita udah tau ya kapan kita harus konsul ke Bamed tapi sebenarnya apa sih kelebihannya gitu kenapa harus ke Bamed wah oke kelebihannya Bamed ya mungkin karena we've been around for 14 years ya kita udah ada selama 14 tahun dan mungkin kita udah mempelajari juga bagaimana sih apa namanya kulit dan permasalahan kulit terutama di kalangan masyarakat Indonesia yang apa namanya yang dan bagaimana sih caranya kita melihatnya secara personal gitu jadi mungkin katakanlah jerawat pada teenagers yang misalnya katakanlah aktivitasnya cuma sekolah aja tapi ada juga nanti teenagers yang memang selain sekolah dia juga punya aktivitas katakanlah dia nari dimana waktu nari dia harus pakai makeup full betul nah itu gimana tuh bedainnya terus ada lagi teenagers yang memang atlet olahraga oke yang memang harus keringetan terus-terusan terus habis itu jadinya dia lebih prone atau lebih rentan terjadi infeksi misalnya panu oke kalau misalnya kita gak atur dia ganti bajunya dan apa namanya hijiennya hijiennya betul terus habis itu masih bicara jerawat nih bedanya jerawat yang tadi pada remaja sama yang sekarang adult acne banyak banget nih yang sekarang yang apa namanya datang dengan jerawat di atas usia 25 tahun oke ada difference nya gak sih ada ada ya dok ya jadi kalau misalnya acne yang remaja itu kan masih hormonal banget biasanya di t-zone dan sebagainya dan memang biasanya kaitannya sama memang mereka lagi hormonal ini ya lagi hormonal imbalance lagi tinggi hormon seksnya betul pertumbuhan nah kalau pada yang umur-umur di atas 25 tahun acne nya biasanya lebih ke lifestyle oke apakah dia lagi lebih rajin olahraga apakah atau hygiene nya tidak sesuai dengan lifestyle yang lagi dia ikutin nih misalnya peningkatan aktivitas olahraga tidur malam mungkin kebiasaan alkohol rokok vaping apa namanya gym tapi apa namanya sekarang kan kalau lagi nge-gym cowok-cowok atau sekarang bahkan cewek ya minum suplemen suplemen whey protein gitu nah itu sebagian juga bikin jerawatan gitu jadi kosmetik juga of course gitu ya berperan juga gitu kurang bersih ngebersihinnya gitu kali ya betul ada juga yang memang alergi sama bahan kosmetiknya entah itu pewanginya atau pewarnanya atau memang karena dia memang terlalu oklusif terlalu untup gitu Tash oke jadi keunggulannya bisa jadi lebih tahu dan lebih spesifik ya tentang apa sih sebenarnya yang terjadi sama kulit kita dan perawatannya juga jadi lebih segmented juga ya dok ya betul jadi buat orang Indonesia nih kita udah lebih mengerti setelah 14 tahun ini kira-kira nih apa sih penyebabnya buat teman-teman yang memiliki problem ini dan jadi mungkin kita bisa menyelesaikan lebih cepat dimana yang lain karena emang ternyata jerawat tuh macam-macamnya itu beda banyak banget ya dok ya benar dan salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain ke aku tuh juga ini fungal acne safe gak itu kalau fungal acne itu kenapa tuh dok nah fungal acne itu sebenarnya nama lain dari peradangan di folikel rambut yang memang disebabkan oleh jamur oke nah jamurnya tuh sama-sama jamur panu sebenarnya jadi apa namanya nah kalau misalnya fungal acne safe itu kaitannya gimana tuh Tashan misalnya aku lagi review skincare nih nah terus atau enggak aku review makeup nanti pasti ada pertanyaan kalau ini produk ini fungal acne safe gak mungkin dia ada fungal acne dan ada produk-produk yang harus dihindari gitu ah oke understood waduh itu sesuatu yang baru tuh buat aku tuh kalau ada itu ya jadi kalau memang betul jadi berarti kalau gitu produknya harus yang tidak terlalu oklusif ya tidak terlalu nutupin si pori-porinya karena kalau enggak berarti ini sama apa fungal acne itu kan biasanya timbulnya kalau memang banyak minyak minyak sama lembab betul jadi berarti kan tadi produk-produknya enggak boleh yang terlalu nutupin gitu oh berarti kalau misalnya pakai moisturizer juga yang lebih kayak arah water water base gitu yang gel gitu ya dok ya betul tapi kalau di BAMET sendiri ada enggak perawatan untuk kayak misalnya kayak fungal acne gitu ada ya dok ya jadi kalau misalnya memang kita curiganya ke fungal acne biasanya kita lakukan pemeriksaan buat fungalnya juga apa namanya kita pastikan dulu bahwa ini memang fungal bukan acne biasa terus nanti jadi pengobatannya juga lebih terarah juga ke sana Tasha biasanya kalau misalnya di BAMET itu perawatannya treatment sama ada obat atau kayak treatment aja atau gimana dok oke jadi sebenarnya buat teman-teman yang memang punya problem kulit itu kalau mau ke BAMET silahkan aja we will help sebisa yang kita diperbolehkan membantu gitu maksudnya gini treatment ada tapi kalau misalnya teman-teman tidak berkenan treatment oke enggak apa-apa baik banget ya biasanya kita obat ada krim ada tapi ya tadi gitu apa namanya sejauh apa teman-teman percaya sama kita untuk membantu we will help jadi misalnya katakanlah ada juga pasien yang datang misalnya dok saya masih punya krim dan punya paket treatment paling sering nih punya krim dan paket treatment dari klinik lain apa namanya gimana gitu ya enggak apa-apa kita diagnosis dulu aja disini kita lihat teman problemnya gimana kalau boleh kita lihat obatnya apa yang dari klinik lain tadi kalau memang masih sesuai please go ahead dilanjutkan tapi kalau enggak ya kita advise jadi mungkin yang ini jangan dipakai yang ini dipakai ada juga kadang-kadang yang kalau Gen Z sekarang udah mereka kalau datang tuh pasti udah dengan research sudah punya research termasuk dari mungkin dari tas ya farasnya approve gitu kan ya jadi mereka udah datang saya kalau ditanya skincare-nya apa nih kalau pagi atau malam apa aja pagi cleansernya ini kemudian urutannya ini ini gitu nah itu kalau memang isi dari zat aktifnya kira-kira udah bener kalau saya pribadi sama teman-teman DVE di BAMET atau kita biasa nyebut kita derma team derma team BAMET sih biasanya kita biarin maksudnya kalau memang udah bagus oke habisin dulu aja nanti kalau misalnya masih cocok lanjutin kalau misalnya mau pakai produk kita monggo nanti kita bantu tapi selagi itu masih cocok buat mereka please go ahead asalkan zat aktifnya bener gitu asalkan bener ya baik sekali ya teman-teman ya pokoknya kalau misalnya memang bisa kita bantu kita bantu gitu tapi kalau memang teman-teman masih pengen pakai sesuatu yang lain pengen treatment di tempat lain asalkan treatment itu tidak mengerugikan masalah yang waktu itu teman-teman datang itu kita gak akan larang gitu dan kayaknya keluhan yang paling sulit dihadapi itu bopeng ya dok ya ya karena memang ngobatin bopeng itu takes time dan sekarang ini memang walaupun sekarang udah banyak banget pilihan treatmentnya ya Tasya cuma memang takes time dan memang biayanya lebih mahal gitu tapi di BAMET juga ada ya dok ya ada apa sih treatment yang paling tepat gitu untuk mengatasi bopeng oke bopeng itu sendiri kan ada beberapa macam ya ada yang apa namanya landai ada yang boxcar ada yang apa namanya bentuknya kayak segitiga gitu mungkin tau ya namanya oke jadi berbagai bentuk itu treatmentnya beda-beda kadangkala kalau usia masih muda terus kemudian apa namanya scarnya scar jerawatnya hanya rolling scar atau yang cuma apa namanya cuma legok sedikit aja itu atau yang cuma landai kadangkala pemakaian krim dan pemakaian krim malam yang agresif sama peeling aja cukup oke kadangkala pada usia yang muda-muda oke kalau sudah mulai meningkat mungkin nanti kita meningkat ke berbagai macam laser laser oke kemudian atau mungkin juga pernah denger micro needling micro needling bisa juga pakai itu kemudian nanti kalau misalnya lebih berat lagi misalnya yang dengan yang ice pick scar itu tadi yang bentuknya kayak segitiga dalam itu memang ada beberapa lagi pilihannya treatmentnya misalnya dengan yang kita sebut dengan cross TCA jadi kita pakai suatu zat kimia tertentu yang kita pakai secara hati-hati banget untuk menginduksi kulitnya tumbuh lagi gitu terus kemudian juga ada beberapa laser ablatif juga yang bisa kita coba bisa kita kerjakan gitu ya oke jadi macam-macam sih tergantung dari scar-nya tergantung scar-nya dan juga usia ya dok ya betul usia juga mempengaruhi semakin muda semakin cepat balik karena kolagen ya dok ya betul kolagennya masih produksi banyak ya emang bener ya dok kalau misalnya di atas usia 25 tahun tuh produksi kolagen setiap tahunnya berkurang dok betul jadi jeleknya itu untuk kulit itu menuanya sejak usia 25 iya ya sedih sedih ya kalau kita padahal baru kelihatan ringkling kalau di di apa Indonesia ya maksudnya masyarakat Indonesia sendiri kulitnya kan lebih tahan ya terhadap ringkling ya kita baru mungkin ringkling di 50 ke atas ya dibandingin sama yang Caucasian kan di atas 30 aja udah ringkling itu karena pengaruh suhu udara ultraviolet ultraviolet sama memang kulitnya memang mereka cenderung lebih gampang berkerut berkerut dibandingin kita secara umum kulit orang Asia yang lebih gelap itu lebih gampang menua dengan hiperpigmentasi atau kelainan pigmentasi sedangkan pada kulit Caucasian itu lebih gampang kerut lebih gampang kerut karena mereka sebenarnya gak bisa hiperpigmentasi kan karena mereka gak bisa gelap kulitnya oke 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 menarik sekali pembahasannya ini aku jadi banyak sekali hal-hal yang kayak dari otak nih pengen ditanya gitu ya pertanyaan selanjutnya apa sih dok yang harus pertama kali kita lakukan kalau misalnya nih teman-teman yang nonton tertarik mau datang ke BAMET terus apa nih first stepnya mungkin yang masih bingung belum pernah treatment di klinik gitu oke buat yang pertama kali datang biasa bikin appointment aja kemudian pilih dokternya siapa yang kira-kira suitable di hati suitable di hati karena apa namanya karena orang beda-beda ya ada yang suka yang cantik ada yang suka yang ganteng ada yang suka yang merewokan kayak saya jarang-jarang soalnya kemudian apa namanya cerita aja ke dokternya kita selalu sediain waktu buat ngobrol dulu di awal semua teman-teman dermatitis semua begitu dan kita juga kalau ada yang kelewatan diomongin don't worry karena kita selalu kasih kartu nama disitu ada nomor telepon dan ada whatsappnya untuk masing-masing dokternya enak banget ya jadi yang penting cerita dulu apa namanya apa sih masalahnya dan apa yang yang diharapkan untuk didapatkan dari treatment di mamet itu apa gitu jadi kalau misalnya katakanlah dok saya mau nikah 6 bulan lagi nah jadi could you make me a program for apa namanya pre-marital program misalnya gitu atau yang lebih gawat lagi dok saya menikah 2 minggu lagi jerawat saya masih segini nah itu lebih gawat lagi tapi anything tolong diomongin dulu biasanya disampaikan nama dokternya nanti we'll try to find something yang bisa dilakukan and then of course together ya maksudnya kita pasti akan discuss kalau gini gimana kalau gini gimana kalau gini gimana gitu jadi memang mungkin yang kunjungan pertama itu mungkin agak lebih lama daripada yang pasti ya konsultasinya dulu ya soalnya ya gitu at least kalau aku pribadi sih mungkin at least 20 to 30 minutes lah oke karena memang mesti tahu dulu kebiasaannya daily activity-nya kemudian tadi skincare rutinnya apa terus kemudian ada gak yang penyulit penyulit tuh misalnya tadi raganya lagi sering atau misalnya kayak udah pakai brightening skincare tapi setiap hari naik motor gitu kan itu termasuk ya kan jadi faktor penyebab utamanya diketahui dulu gitu biar treatment-nya tuh bener-bener target terkena target gitu betul banget sudah berapa lama kah Bamed fokus menangani permasalahan kulit dok oke kebetulan dari semenjak kita buka di tahun 2010 memang awalnya kita dari awal fokusnya ke kesehatan kulit dulu kesehatan kulit dan kelamin ya jadi SPDVE-nya memang sudah sejak 2010 itu sampai sekarang ya hopefully kalau memang masih terus dipercaya akan terus ke depan amin pasti pasti ya amin aku jadi penasaran dok apa kejadian atau kayak kasus pasien yang paling unik yang paling shocking gitu jadi ada seorang wanita muda lah ya oke apa namanya dia datang dengan keluhan jerawatan usianya sekitar 20 tujuan oke gak pernah-pernahan jerawatan seumur hidup terus tiba-tiba jerawatan tiba-tiba jerawatan oke terus ngobrol punya ngobrol panjang gitu ya kayaknya gak ada masalah apa segala macem terakhir kali dia cerita nih aku lagi rutin ikut yoga dok yoga yang mana hot yoga hot yoga oke yang dimana yang dibilangkan senayan ada ya tau ya mungkin sekarang pasti ada gak sih sekarang apa yang di itu udah tutup masih ya masih masih yang seberangnya plasa iya masih ada ya oke siap jadi cerita terus iya hot yoga oh gitu oke terus biasanya ikut kelas yang mana pagi gitu ada ya masih ada kelas pagi ya kelas pagi terus abis itu apa namanya kalau datang ke sana gimana siap-siap dulu apa gimana wah saya kalau ke sana dandan abis dok pakai makeup oh kenapa gimana gak dandan dong yang datang cantik-cantik cakep-cakep maksud saya kan malu dok maksudnya kayak baru bangun tidur gitu sedangkan dia mau hot yoga nah dia mau keringetan pori-porinya sudah datang sudah tertutup dengan segala macam makeup yaudah akhirnya saya bilangin gitu kan ini kelihatannya ini masalahnya gitu masuk sih dok iya benar coba deh gak apa ini aku kasih aku tetep kasih krim tentunya buat clear up clog poresnya sama kulit matinya kita exfoliate tapi kemudian apa namanya ini yang penting nih gitu iya dua minggu kemudian kan saya minta datang kontrol datang beliau udah bersih bersih udah bersih terus udah tinggal dikit disisa-sisa dia bilang ya bener dok emang gara-gara saya pakai makeup kelihatannya itu banyak tuh iya bikin tutorial makeup buat nge-gym aku sih enggak ya itu dia makanya namanya mau keringet masuk pori-pori keringetnya ditutupin kan ya pasti ada problem yang akan muncul itu sih yang aku inget banget karena memang kadang-kadang apa ya keinginan untuk cantik tuh jadinya malah bikin sial bikin sial aduh tapi sebenernya siapa aja sih dok yang bisa konsul ke Bamed oke untuk problem kulit karena problem kulit itu kita lihat sekarang ini ya dari anak dari bayi pun ada dari anak kemudian teenage atau remaja kemudian dewasa dewasa yang sudah agak matang sampai lansia semua punya problem kulit jadi kalau dikatakan siapa yang boleh datang semua boleh semua bisa ya dok ya semua bisa bahkan dari anak kecil juga dari bayi pun bisa dari bayi pun bisa bisa dari bayi pun bisa karena ada beberapa temen dermatim yang memang mereka lebih apa ya passionnya ke dermatologi anak atau kita bilangnya dermatologi pediatrik jadi beberapa diantara teman-teman kita memang lebih concern buat penyakit-penyakit pada bayi ataupun pada anak begitu juga nanti ada beberapa temen yang memang lebih concern sama infectious disease atau penyakit infeksi gitu nanti kita bisa bantu pada saat datang dan menyampaikan keluhan gitu jadi bukan sekedar perawatan wajah ya tapi bener-bener seluruh tubuh ya seluruh organ kulit gitu ya sama rambut jangan lupa dan rambut juga dan rambut dan kuku dan kuku juga oh wow bener-bener lengkap banget dan cowok juga ya jangan salah iya betul all gender ya all gender cowok juga apa namanya cowok cewek dan ya tadi semua spektrum usia sih kita memang kalau kita bisa bantu kita bantu kalau misalnya kayak untuk daily activity sendiri sebenarnya dok kayak kan banyaknya nih skincare tuh kayak lebih ditargetin untuk perempuan tapi sebenarnya kebutuhan laki-laki sama perempuan tuh beda gak sih dok kayak dalam bentuk skincare gitu oke kalau misalnya laki-laki sama perempuan sebenarnya sih untuk moisturize sama ya cuma memang nah kalau aku lihat dari pengalaman sih mungkin tapi mungkin teman-teman yang lain beda ya kalau pengalamanku kalau laki-laki tuh gak suka something yang greasy yang berwarna jadi kalau misalnya pun mereka butuh skincare mereka maunya yang cepat dan gak gak ada trace-nya gak ada residue gak ada trace-nya jadi mereka mintanya gitu biasanya ada dan itu kita udah provide buat yang khusus buat cowok gitu jadi memang ada beberapa produk yang memang biasanya cowok lebih willing untuk pake gitu dan yang paling penting sebenarnya untuk laki-laki dan perempuan adalah sunscreen ya sekarang ini karena memang puanas banget Jakarta dan seluruh Indonesia dan juga memang yang perlu di sering kita lupa ya jadi kan ultraviolet itu sebenarnya yang bikin aging juga mungkin ngingetin lagi buat teman-teman Tasya juga jadi yang nyampe ke apa namanya sampai ke permukaan bumi ini kan ada dua nih UVA sama UVB UVA UVB gitu ya dimana kalau kita gampangnya ngingetin gini UVA itu hanya aging aging UVB B nya burn kalau UVC untungnya gak nyampe karena C nya adalah for cancer seru banget jadi apa namanya UVA UVB ini walaupun memang kita kadang-kadang apa ya gak terlalu peduli terutama kalau cowok-cowok ya agak kurang apa ya open pakai open itu bahasa Jawa kali ya agak kurang terlaten pakai sunscreen ya tadi tapi ternyata memang it will speed up aging gitu termasuk juga pada apa namanya pada yang perempuan gitu dok tadi ada yang menarik yang dokter sampein UVC gak nyampe dok gak nyampe karena masih ditangkis sama ozon oh gitu kebetulan ozon kita masih bagus tapi kok aku sering denger kayak kalau sering terpapas sinar matahari bisa menyebabkan skin cancer dok betul jadi kalau vitamin eh kalau UVC sedikit aja udah cukup untuk bikin skin cancer masya cuma pajanan ya terhadap UVB yang berulang-ulang juga UVA juga ternyata bisa juga kalau pajanannya lama dan berulang itu bisa juga nanti lama-kelamaan akan terjadi skin cancer oh oke jadi skin cancer yang maksudnya yang ada itu penyebabnya dari UVA sama UVB juga bukan dari UVC betul kebanyakan dari UVB sih mostly UVB UVB gitu dok jadi ada penelitian yang terakhir nah ini juga mungkin hati-hati sama anak-anak ya kan anak-anaknya masih kecil jadi ternyata kalau kita biarin anak-anak main di pantai itu harus agak careful terutama pemakaian sunscreennya karena sunburn pada anak itu ternyata meningkatkan risiko terjadinya skin cancer pada saat mereka sudah dewasa dewasa wah serem banget segitu pentingnya sunscreennya nah sayang apa dok sayangnya di negara kita kan belum ada kayak program khusus gitu ya kalau saya tahu kan mungkin di Amerika di Australia gitu mereka udah punya program yang pakai sunscreen terus kemudian pakai topi oke kalau lagi ini ya keluar matahari gitu kemudian pakai kacamata hitam kalau udah panas banget sebisa mungkin cari shade jadi prinsipnya kita menjaga diri kita supaya jangan terlalu banyak terpajang matahari ngomong-ngomong udah tahu belum cara ngeceknya mataharinya aman gak kalau kita mau keluar belum gimana dok caranya dong oke jadi kalau kita lihat di iphone atau android pasti punya ya smartphone sekarang kan teman-teman Tasha oke kalau isang buka di aplikasinya yang weather pasti ada dua-duanya kan weather terus habis itu ke weather yang di Jakarta yang hari ini terus habis itu scroll down itu ada UV index atau UV eye betul ya jadi yang aman buat kita keluar dengan sunscreen itu yang angkanya 3 sampai 5 oke jadi itu maksudnya kita masih bisa beraktifitas dengan leluasa dengan sunscreen dengan sunscreen tetap ya dengan sunscreen tetap itu 3 sampai 5 which is kalau di Jakarta itu jam setengah 8 sampai jam 9 pagi oh berat ya teman-teman habis itu udah tinggi gitu nah nanti di atas jam 12 tulisannya di handphone kita biasanya ekstrim ekstrim nah betul nah kalau udah ekstrim itu better kita sebenarnya gak keluar tanpa shade oke jadi tadi udah harus pakai topi pakai ini segala macem gitu masalahnya di kita di negara kita juga katakanlah kita keluar pakai topi pakai kacamata hitam kadang-kadang diketawain orang ya iya masih belum jadi budaya belum jadi budaya padahal itu buat safety kita untuk apa namanya menjaga supaya kita gak kena skin cancer gitu kanker kulit ya gitu dan juga buat aging of course tapi dok sebenarnya kayak aku kan sering kayak harus menyampaikan edukasi kayak semacam kalau di rumah juga jangan tinggalin sunscreen gitu ada benernya ada benernya terutama untuk yang sudah berusia dan sudah prone untuk terjadi penuaan karena hiperpigmentasi kayak misalnya melasma udah tau ya melasma itu kan memang salah satu apa namanya penyakit kulit yang timbulnya memang bisa juga karena salah satunya usia ya karena penuaan kulit sendiri nah kalau udah muncul itu memang tidak hanya sinar matahari saja yang bisa memperberat tapi juga panas bahkan sinar lampu lighting jadi kalau memang seperti itu kan jadi penjegahannya harus di rumah juga pake dong ya tapi kalau misalnya katakanlah buat anaknya Tasha masih kecil di dalam rumah relatif kacanya tertutup pake apa namanya tirai atau gorden atau pake kaca film rasanya sih gak apa-apa tergantung dari ininya sih tergantung dari dia prone terhadap apa dulu gitu kalau misalnya pake layar laptop gitu nah belakangan nih kira-kira mungkin kayaknya baru belum 10 tahun kayaknya Tasha jadi di layar laptop itu kan ada sinar biru ya nah sinar biru itu ternyata somehow membuat kita lebih cepat aging jadi makanya di beberapa cell phone bisa di turn off ya jadi bisa di kasih lapisan apa warnanya beda gitu memang betul sih itu penelitiannya cuman memang gak serta-merta langsung jadi menua gitu sih enggak sih Tasha cuman memang it can gitu jadi memang sinar birunya itu bisa jadi kalau mau pake sunscreen ya boleh iya makanya sekarang sunscreen juga UVA UVB dan blue light betul untuk pertanyaan selanjutnya jadinya aku penasaran ini ya sering ada perdebatan tentang perbedaan antara chemical sama physical siap oke apa bener emang chemical sunscreen tuh gak sebagus physical sunscreen apa bener chemical sunscreen tuh ada banyak bahayanya gitu oke kita coba lihat dari ini dulu ya kalau chemical itu kan yang kita sebut organik yang satu lagi adalah yang non-organik atau yang physical oh gitu oke yang organik ini chemical itu maksudnya biasanya benda-bendanya itu mengandung rantai yang ada karbonnya jadi kalau kita pake di kulit kita sebagian akan terserap nah yang terserap itu yang ditakutkan bisa bikin alergi oke kemudian apa namanya terlarut ke dalam kulit kita jadi merusak gitu nah sekarang lagi ada isu bahwa kalau kita pake yang organik terus kita berenang di daerah yang memang ada terumbu karang atau ada biota laut itu bisa merusak bisa meracuni mereka gitu jadi makanya sekarang ini lebih geser ke physical karena physical itu satu gak merusak kulit kemudian dia langsung memantulkan sinar mataharinya jadi gak sempet diserap dulu betul terus gak tadi kan tidak ada yang bahannya itu sendiri dari logam biasanya titanium atau silikon atau verum gitu ya nah itu memantulkan jadi gak sempet diserap kulit jadi kulitnya gak ada iritasi gak ada apa namanya gak tercampur sama bahan-bahan itu dan kalau kita berenang atau diving atau snorkeling pake bahan yang apa namanya logam-logam tadi itu gak apa-apa gak apa-apa untuk lingkungan untuk lingkungan for environment gitu tapi kalau untuk yang acne prone malah lebih baik pake chemical ya dok ya nah sebenernya sih gak selalu lebih aman karena bahan yang di organik jangan-jangan juga bikin acne-nya makin iritasi oke tapi memang sifat yang menutup dari si yang fisikal bisa juga memang memperberat si acne-nya juga karena kan lebih berat lebih tebal gitu kan dan ada white case nah itu baru saja aku mau ngomong itu yang biasanya menjadi problem dan menjadi keluhan adalah ada white case nya dok oke memang sih mau gak mau jadi sebenarnya ada plus minus ya dok ya ada plus minus benar nah ada beberapa pendapat yang justru agak lebih kontroversi nih mungkin Tasya juga mungkin sempat ditanyain nih sama temen-temennya kalau lagi jerawatan bener gak sih pakai sunblock itu merugikan atau harus gak sih tetap pakai sunblock nah ini nih memang merupakan suatu yang kita mesti mikir risk benefitnya imbangnya gimana karena kita tahu sunscreen itu atau tabir surya itu pasti akan menutupin pori-pori karena memang dia harus melindungi betul nah sedangkan kalau kita jerawat kita pengennya pori-pori itu stay open ya terbuka atau paling gak gak tertutup untuk long period of time gitu ya pakai sunscreen regularly pada saat lagi jerawatan itu bisa merugikan betul gitu jadi tergantung dari memang kita perlunya apa nih kalau misalnya katakanlah kita lagi jerawatan kita tinggal di Jakarta biasanya kita traveling atau maksudnya kita transportasi yang kita gunakan adalah mobil pribadi turun gak kena panas naik gak kena panas cuma ada kaca film ya ada AC di mobil gak usah pakai gak apa-apa oke sementara waktu ya maksudnya sampai jerawatnya baik gitu sedangkan daripada kita memaksakan mesti pakai sunscreen padahal gak kena matahari iya ya jadi kan malah membazir juga membazir dan nambah-nambah masalah exactly gitu oke lain cerita kalau misalnya kita lagi jerawatan terus ada undangan untuk hadiri nikahan temen katakanlah di Bali di Bali nah mau gak mau deh ya kan mau gak mau kita mesti pakai proper sunscreen nah kalau lagi dalam keadaan kayak gitu better pakai chemical atau physical nah sekarang ini banyak pilihannya nih kebetulan salah satu kayaknya banyak produk sih cuma yang aku tahu itu salah satu ada produk dari luar yang sekarang mengeluarkan yang sunscreen buat sport buat sport usage jadi buat lari atau buat naik sepeda gitu jadi artinya berarti buat keringat dia masih bisa tolerate nah yang itu probably safer buat yang lagi jerawatan lagi jerawatan nah itu biasanya kalau yang produk yang aku sebutkan tadi itu dia campuran hybrid ya hybrid betul jadi apa namanya dia coba pakai chemical juga pakai physical juga jadi lebih lega ya teman-teman karena tadinya tuh sempat ada kayak fear monitoring tentang chemical sunscreen ternyata kita tahu sekarang semua ada plus minus minusnya lah ya yang penting jangan ditinggalin sunscreen dan sesuaikan sama kebutuhan kulit kalian masing-masing gitu ya kalau memaksain pakai physical padahal gak bisa kan juga gak ini juga ya iya betul apalagi ntar white cast terus makeupnya piling banyak yang prioritasnya seperti itu ya terutama saya nah kalau misalnya dok nih kalau kita kulitnya gak ada kendala apa-apa kalau dokter gigi gitu kan 6 bulan sekali periksa scaling gitu kan kalau ke dokter kulit alright nanti gak sih dok oke kalau misalnya ke dokter kulit di atas usia 25 tahun yang tadi kita bahas ya dimana kemungkinan aktivitas kita atau daily intake nutrition kita membuat eksfoliasi atau pelepasan kulit mati di kulit kita gak reguler yang harusnya tadinya setiap 4 minggu copot ini gak nah itu kan bisa mengganggu nah kalau memang kita curiga seperti itu baiknya memang si dermatover DVE buat dilakukan misalnya chemical peel atau micro dermabrasion atau apa namanya sesuatu yang memang akan melakukan eksfoliasi dari kulit mati itu itu mungkin yang apa namanya analoginya sama dengan scaling dengan scaling ya jadi membersihkan secara berkala betul nah membersihkannya memang pilihnya banyak ada juga yang sekarang ini yang kita kenal mungkin laser toning laser toning mungkin gak denger ya Rasha jadi laser toning itu jadi kita membuat kulit kita lebih cerah dengan si laser tertentu biasanya laser yang buat pigmentasi nah laser toning itu juga bisa kita set supaya ada efek peelingnya juga gitu itu juga bisa itu yang bisa dilakukan secara berkala ya dok ya buat orang yang mau maintain walaupun kulitnya gak ada masalah tapi untuk menjaga biar tetap gak ada masalah gitu kan betul oke nah terus dok kalau perawatan atau skincare apa sih sebenarnya yang sebaiknya kita gunakan biar kita tuh gak perlu cantiknya tuh makeup doang gitu wah ini kalau ini saya mesti tanya balik kayaknya kita nah kalau misalnya boleh tanya sekarang nih kalau misalnya Tasya apply skincare gitu atau misalnya dari temen-temen yang selama ini bertanya dan sebagainya biasanya urutannya apa aja boleh gak aku tau nah karena aku udah banyak banget ya dok ya skincare aku review udah kemakan 10 step skincare rutin juga 10 step ya akhirnya sekarang aku kembali ke basic skincare rutin sih dok apa tuh kalau boleh tau tuh apa aja cleansing protecting sama cleansing protecting sama moisturizing mantap tiga itu yang gak pernah aku tinggalin dan cleansingnya selalu double cleansing kalau malem karena aku makeup jadi kalau pagi yang penting protecting pakai sunscreen habis itu aku lanjut ke makeup mau makeup oke oke karena apa namanya sunscreennya juga udah zaman sekarang kan sunscreen ada moisturizer nya juga gitu terus primer buat makeup tuh base makeup juga udah ada moisturizer nya jadi kayak udah cukup gitu loh saya kalau nger makeupnya jadi gak bagus dok nah makanya aku bilang kalau memang itu tapi keliatannya kan buat di kota buat di urban ya urban area atau perkotaan that's the the ini ya the standard gitu ya apa namanya aplikasi sunscreen gitu eh sorry skincare kalau dari aku sendiri dari sudut pandang kesehatan nih kesehatan kulitnya udah bener cuma mungkin kita panjangin dikit iya kalau 10 step kepanjangan 10 step kepanjangan udah pasti kepanjangan jadi kalau pertama bener cleanser cleansing ya cleansing itu kalau memang kita pakai makeup betul pakai double cleansing boleh tau sekarang double cleansing nya pakai apa pakai kayak oil pads gitu sama facial wash pakai facial wash udah berapa lama pakai itu udah lama ya berarti ya udah setahun ini kayaknya jadi biasanya kan kita yang pertama tuh stepnya pakai yang oil cleanser atau bomb atau milk jadi karena kita mau ngangkat makeup yang memang terangkatnya sama minyak ya karena kalau enggak mereka kan minyak base oil base jadi mereka gak keangkat gak keangkat betul setelah itu biasanya cleanser kalau memang bisa langsung bersih atau banyak juga yang sekarang ini pakai miselar ada pengalaman pakai miselar miselar pakai pokoknya produk yang harus aku review berarti itu aku pakai oke nah apa namanya mungkin juga pengen memberikan ini juga nih pengingat aja buat temen-temen Tasha yang pakai miselar pakai miselar itu gimana gimana tuh jadi kalau selama ini masalahnya kalau kita datang ke store sama mbak-mbaknya yang itu ditanya gimana cara pakai oh pakai aja langsung gitu kan ya gitu padahal sebenarnya kalau kita lihat teknologi miselar itu dia butuh waktu untuk nempel ke kotorannya jadi setelah kita basahin kapasnya itu kita tempel dulu 15 detik ya dok? atau kalau aku sih bilangnya sama pasien-pasienku itu 4 detik oh 4 detik 1, 2, 3, 4 geser geser jadi kayak di mata juga gitu 1, 2, 3, 4 geser kalau kan adanya yang miselar yang memang boleh buat makeup mata juga nah itu sama jadi ditahan dulu 1, 2, 3, 4 geser baliknya bisa dipakai kalau mau dipakai mau lebih irit gitu cuma memang dia tidak bisa dipakai dengan kayak kayak milk pincer jadi yang digini-gini itu yang ada merah jadi gak bisa pakai itu jadi memang harus ditahan dulu kalau habis itu masih mau pakai cleanser boleh seperti yang tadi Natasha pakai atau skip nacellarnya misalnya punya sesuatu yang lain yang cleansernya yang udah pasti buat bersih boleh jadi double cleansing emang kita saranin kalau memang kita pakai makeup sama buat oily skin ya dok ya biasanya kalau dry skin lagi gak makeupan better kalau saya jangan mendingan pilih cleanser yang sangat soft yang gentle cleanser yang gentle cleanser betul pH balance pH balance apa namanya soalnya kalau pH yang terlalu tinggi Natasha juga udah pasti tahu merusak barrier kan gitu terus jangan lupa juga kalau tadi memang kita punya kebiasaan olahraga gym di tengah-tengah terus sekarang kan lagi tennis gitu kan nah itu jangan lupa tuh kadang-kadang soalnya gini abis tennis abis itu ditanyain cuci mukanya kapan oh nanti sampai rumah dok oke sampai rumahnya kapan 30 menit sejam dok udah kelamaan oh gitu buat yang kulitnya prone to acne bahaya banget jadinya kelamaan begitu jadi kalau memang belum bisa mandi gak apa-apa cuci muka harus harus langsung segera jadi bener-bener mendingan kalau olahraga gak usah deh guys makeupan ya bener mending sunscreen aja sama alis deh mata boleh mata boleh mata bibir ya sama bibir lah boleh lah tapi kalau foundation atau blush on pokoknya apapun yang menyumbat pori-pori di kulit mendingan gak usah deh jangan oh iya sama aku juga exfoliating dok oke exfoliatingnya pake apa kalau boleh nah aku kadang pake serum exfoliating gitu yang ada HBHA PHA atau kadang aku pake exfoliating pad yang untuk daily gitu oke oke ya padamanya memang exfoliating itu penting banget karena tadi ya kadang-kadang kalau kita udah usia di atas 25 kemudian tadi ada lifestyle kita juga tertentu kemudian dari nutritionnya gak gak balance kurang antioksidan dan sebagainya dan sebagainya memang exfoliating yang di induce sendiri itu penting jadi kita yang bikin reguler gitu nah cuma mungkin ngingetin nama teman-teman hati-hati pakai yang scrub yang scrub jangan kalau bisa jangan pakai scrub karena kalau pakai scrub itu kita akan mendamage kulit yang memang kulit matinya akan rusak akan tercopot akan tereksfoliasi tapi kulit-kulit yang muda juga bisa rusak yang masih belum kulit dewasa gitu itu juga bisa terusak nanti nah itu sayang banget kalau scrub itu harus dihindari untuk wajah atau kayak tubuh juga dihindari dok sebenarnya kalau di wajah kita gak sama sekali gak saranin kalau badan kalau gak regular gak apa-apa oke misalnya kalau kata-kata mau luluran still good boleh karena lulur itu biasanya selain scrub juga ada moisturizingnya jadi it helps with the barrier apa namanya menjaga barrier tetap intak tapi memang bagusnya memang tidak sering eh tidak tidak regular gitu oke jadi antara chemical atau physical exfoliant di wajah better chemical ya dok ya better chemical karena saat ini itu yang lebih terukur ya Tasha gitu terus oke kita balik lagi tadi mungkin dengan habis cleansing gitu ya kalau Tasha ada alasan sendiri gak pake toner karena aku ngerasa jadi kayak toner pad aku itu udah bisa jadi kan dia pake pad gitu dok sambil gerak itu sambil exfoliate terus kandungannya itu udah ada efek toningnya juga gitu nice jadi untuk meminimalisir step-step betul banget jadi kadang-kadang kita yang ter apa namanya terbudakan oleh step-stepnya sendiri padahal kita gak tau bahwa ada produk yang memang menjadikan dua step jadi satu jadi satu bener sekarang banyak yang multifungsi ya betul dan kalau kulitnya udah kering jangan pake toner takutnya nanti malah jadi makin kering terus be careful untuk yang kulitnya kering sama BHA atau salicylic acid karena BHA itu sendiri kan memang tendensinya drying oke jadi mungkin kalau exfoli tadi seperti yang disarintasia mungkin bagusnya pake AHA atau PHA PHA yang paling gentle ya atau tadi yang kita awal-awal sempet sebut glycol ah sorry agelic acid glyc acid juga oke buat exfoliate kalau moisturizer aku tau pasti udah pada tau pake hyaluronic acid atau sesuatu yang mengandung ceramide gitu terus tadi protection ya udah udah bener kok cuma mungkin aku selipin kalau dari pandangan dari BAMED dari BAMED DERMA DERMA TIM itu biasanya setelah cuci muka kita mau handle problem yang paling saat ini paling menonjol misalnya kalau ada acne berarti kita kasih eti acne-nya pas habis cuci muka oke jadi yang direct direct betul kalau misalnya flek juga kita biasanya habis cuci muka langsung spot treatment-nya itu betul itu dulu baru kemudian yang lainnya yang daily-nya itu juga itu sering jadi pertanyaan dong misalnya kayak acne spot tuh kapan sih dipakenya atau kayak yang buat flek biasanya kadang terakhir ya iya orang jadi kadang pakenya terakhir malah sebenarnya harusnya direct langsung kalau dari pandangan kami direct karena dengan begitu kulitnya paling bersih habis dicuci kan ya langsung direct bisa masuk bisa kena sasaran ya gitu sih gitu temen-temen gitu kalau malam aku tanya dia sekarang oke kalau malam double cleansing pertama oke pasti wajib banget karena kulit aku selalu full makeup setiap hari terus aku lanjutin dengan sebenarnya tergantung apa produk yang aku review biasanya deh jadi kayak serum moisturizer gitu intinya adalah sesuatu yang moisturizing ya iya something yang moisturizing hydrating gitu karena kulit aku tuh emang cenderungnya tuh dry and dehydrated gitu terakhirnya ada yang buat ini gak buat rejuvenate emm gak ada sih dok belum ya maksudnya memang sih gak selalu harus apalagi kalau aku lihat kulit atasnya gak terlalu bermasalah nih gitu ya kalau yang maksudku kalau yang memang sudah mulai ada tanda-tanda nuaan early aging betul atau memang yang ingin mencegah biasanya kita masukin yang rejuvenate tuh yang golongannya retinol dan kawan-kawan gitu tapi cocok selama ini pernah pakai pakai si dok jadi serumnya misalnya serum yang ada retinolnya ah si moisturizernya juga kadang ada kanua retinolnya siap duluan mana moisturizer dulu atau serum dulu serum dulu dong oke serumnya tapi ini ya karena gini dengan catatan ya teman-teman ya karena kalau serum di Indonesia biasanya kalau kita pegang konsistensinya lebih mirip gel jadi dia memang lebih gak pekat dibandingin moisturizer gitu tapi kalau kayak kita pakai produk luar yang namanya serum terutama kayak serum vitamin C biasanya oil oh iya kalau yang kayak oil gitu jadi moisturizer dulu exactly udah udah jago banget sih kalau tau cuman udah ini approve beneran nih jadi memang betul kan sesuai dengan kepekatannya jadi kalau itu betul apa namanya kalau yang oil ya berarti dia belakangan jadi urutannya pertama something oily for cleansing your face kayak atau something micellar habis itu facial wash habis itu mungkin bisa kalau orang mau pakai toner kalau misalnya masih mau monggo monggo pakai toner habis itu biasanya kalau orang mau 10 step nih ada essence abis itu kita lanjutin pakai serum habis itu bisa lanjut pakai moisturizer habis itu pakai face oil atau pakai ampul atau pakai ampul dan terakhir biasanya sleeping mask waduh yang seneng yang jual produknya yang seneng jual produknya saya dulu pernah seperti itu 28 step sampe kayak wuh banyak banget sekarang kembali ke ke burung ngantung gak sih apa ke burung ngantung walaupun worth it si bangun tidur kayak wah gila bagus banget cuman sekarang kembali ke yang simple-simple aja yang penting itu moisturizing protecting cleansing cleansing betul tadi kalau misalnya aku boleh tambahin rejuvenating rejuvenating ya jadi kalau misalnya kita punya moisturizer yang hanya moisturizer aja kemudian abis itu kita mau pakai misalnya tadi retinol atau apa baku cio atau azelaic acid atau yang lebih canggih lagi apa yang lebih kuat itu biasanya kita taruh di terakhir di akhir ya kalau ke retinal itu boleh itu juga boleh tapi di akhir di akhir ya jadi banyak yang bilang bahwa pakai dulu zat aktif yang rejuvenating abis itu baru moisturizer nya baru moisturizer nya supaya gak kering sebenarnya salah jadi yang bener pakai moisturizer dulu oke jadi waktu moisturizer dipakai nanti dia akan masuk ke dalam pori-pori dulu dia bikin kulitnya tenang dulu sama agak lebih moist lebih apa ya lebih supple baru sih baru sih yang kerasnya baru yang tadi zat aktif yang buat rejuvenating nya masuk jadi dia akan lebih kulit kita akan menerimanya lebih calm dan penetrasi lebih dalam oh malah jadi lebih dalam ya dok ya di bawahnya lebih dalam terus perlu di tipe moisturizer lagi gak dok kayak sandwich sandwich method gak usah yang penting moisturizer yang pertama dipakainya atau di apply nya betulan maksudnya really minute gitu kayak kita pakai moisturizer kemudian baru si si rejuvenator rejuvenator nya ini emang aku udah saatnya sih karena usia aku udah 32 tahun waduh gak keliatan sih keliatan 19 kan 19 nah sekarang pertanyaan dari aku udah selesai kita sekarang akan masuk ke segmen selanjutnya adalah quiz waduh ada quiz ya ada quiz tapi kali ini quiznya berbeda karena yang yang nanya bukan aku tapi dokter yang ngasih aku quiz waduh saya meng-quizin Tasya oke jadi kita mau lihat nih bener gak ya Tasya Farasha approve nih beneran approve gak nih ya agak menantang diri sendiri ya teman-teman ya oke kita akan mulai quiznya oke jadi kali ini challenge ya challenge challenge dari Bama Dermatim yang diwakilkan oleh saya ke Tasya Farasha yang memang sudah terkenal dengan hashtag Tasya Farasha approve kita lihat ya bener gak nih oke pertanyaannya simpel-simpel aja yang pertama mengenai tadi bahan yang kita udah sebutin tuh retinol oke nah menurut Tasya sendiri retinol tuh bener gak kalau pakenya harus di malam hari oke benar benar harus di malam hari oke ada gak kemungkinan dia dipake bukan di malam hari sore menuju malam mungkin boleh dong sore menuju malam oke kalau misalnya yang pake ini adalah seorang pekerja seni yang malam jadi dia tidurnya justru pagi boleh gak dia sebelum tidur pake retinol boleh boleh iya betul jadi just to make it clear yang paling penting pake retinol itu jangan sampai kena matahari betul karena dia terjadi fotosensitifitas betul jadi kalau misalnya dia seorang pekerja seni yang memang katakanlah aktifnya di malam hari misalnya band itu ya atau sebelum itu dia tidurnya pagi maka kalau dia mau pake itu sebagai krim malam yang dipake pagi boleh intinya musuhnya matahari aja betul oke 100 kalau gitu yeay approve approve ya lanjut lanjut dari beberapa pilihan ini ada 3 oke mana treatment yang paling tepat untuk ngempesin jerawat boleh taca tebak oke A acne injection atau injeksi pada jerawat oke B botox C haifu udah jelas A ya dok betul yeay aku tahan dulu ya oke jadi bener kalau buat mengempeskan jerawat kita pake injeksi acne cuma boleh aku elaborate sedikit ya jadi ternyata untuk ngempesin doang bener cuma untuk mengatasi masalah acne sendiri gak cukup kalau cuma disetik seringkali kalau disetik doang nanti kambuh lagi kambuh lagi betul karena masalahnya sumbatannya belum dikeluarin jadi selain injection biasanya kita pairing dengan yang namanya extraction jadi komedonya atau penyumbat masih kita extract gitu oke kalau botox biasanya kita pake buat apa tuh buat menghilangkan kerutan yang belum aktif wih mantap betul lagi tuh udah lepas tampak gak tuh kalau gitu tampak dong jadi botox itu betul buat kerutan-kerutan yang dinamis betul biasanya disebabkan oleh otot jadi biasanya di atas sini di sini di sini gitu cuma kalau tadi sebenarnya jawabnya botox buat acne masih ada benernya oh iya belakangan ini ada apa namanya treatment buat ngurangin acne yang banyak gitu yang lagi meradang dengan injeksi micro botox micro botox wow jadi itu sesuatu baru dan sesuatu yang berharga ya karena kayak buat acne aja pakai injeksi micro botox jadi botoxnya disuntik dengan dosis yang lebih kecil diencerin buat disuntik seluruh wajah gitu itu juga bisa juga buat menangani acne gitu jadi gak salah-salah banget kalau tadi jawabannya botox tapi ini bener-bener baru tau sih ada micro botox untuk jerawat ya dok ya jadi cara kerjanya gimana dok biasanya sih kalau aku pribadi aku mengerjakannya pada saat agninya udah gak terlalu inflamasi ya udah gak terlalu meradang jadi untuk apa namanya mengontrol kelenjar minyaknya supaya tidak terlalu aktif disuntikin dengan micro botox kelenjar minyaknya jadi dia ngontrol kelenjar minyak gitu oke 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 gitu jadi seluruh muka disuntikin ya dikembalin dulu pakai salep oke kalau Haifu buat apa tuh buat nirusin pipi mantap betul itu lagi pertanyaan lagi dong jadi Haifu itu high intensity focus ultrasound jadi biasanya memang untuk lifting ya buat tightening betul ini udah 3 eh 1 2 3 4 pertanyaan terjawab benar 4 ya 4 bintang ya 4 bintang deh oke deh bintang kelima kalau gitu kalau yang bisa buat mencerahkan kira-kira treatment yang mana nih A filler B mesolipo C mikrodermabrasi Athena mikrodermabrasi Athena gitu ya oke ya benar ya benar jadi mikrodermabrasi itu bagaimana caranya dia mencerahkan adalah karena kita mengangkat lapisan kulit mati yang udah dull jadi dia nanti lebih cerah lagi kalau mesolipo itu mungkin tau ya buat apa ngurusin badan jadi buat cuntikin sel lemak yang berlebihan betul kalau filler untuk hyaluronic acid kan dok ya biasanya hyaluronic acid membesarin bibi ya meluruskan hidung gitu ya buat mengisi ya seperti namanya filler jadi dia buat mengisi daerah-daerah yang memang perlu diisi oke oke jadi kayaknya sih ini adalah pertanyaan terakhir dari aku nih oke jadi kayak tadi aku jelaskan teman-teman di Bamederma itu satu tim kita concernnya atau passionnya beda-beda di dalam setiap subnya gitu aku sendiri sebenarnya subnya adalah oncology jadi ke arah tumor dan kanker kulit oke jadi kalau boleh aku tanya menjadi warga negara Indonesia ini membuat kita punya risiko yang lebih besar untuk terkena kanker kulit itu benar atau salah? benar benar? benar kenapa tuh? karena kita berada di garis ekuator katulistiwa katulistiwa betul terus ekuator betul iya kan terus jadi mataharinya pasti lebih menyengat dok betul betul sekali tepuk tangan betul banget ini bangkan sampai yang skin cancer ya jadi takut ya takut tapi benar semua tapi benar ya alhamdulillah jadi memang benar yang disampaikan tansya jadi karena kita tinggal di ekuator atau katulistiwa jadi mataharinya konstan sepanjang tahun kita cuma ada dua musim kan ya musim panas sama panas banget panas dan panas banget jadi kadang-kadang juga kalau di pantai kita ngerasa kalau mataharinya ada dua atau tiga jadi memang betul secara lokasi kita memang sangat berisiko timbul skin cancer cuma memang untungnya lagi karena kulit kita lebih coklat dibanding teman-teman kita dengan yang kulitnya putih Caucasian jadi kita punya somewhat ada proteksi dari pigment melaninnya walaupun tadi proteksinya itu kurang banget tadi yang kita udah bahas jadi still kita butuh sunscreen jangan tinggalkan sunscreen jangan tinggalkan sunscreen eh ngomong sunscreen boleh gak dinambahin satu nih boleh Tasha pasti tau nih jadi kalau pakai sunscreen dua jari atau tiga jari dua jari dong dua jari dua jari buat mana aja tuh buat muka sama leher doang sih muka sama leher maksudnya dua jari dua-duanya buat muka atau satu wajah satu leher sebenarnya tergantung luas wajahnya juga dok iya gak sih kalau saya gak cukup ya kalau saya dua dua luas jari itu cukup buat muka sama leher betul oke jadi kalau masih ada perdebatan di web di internet sebenarnya banyak banget nih perdebatannya tiga atau dua gitu ya jawaban Tasha paling benar menurutku karena tergantung dari luas permukaannya sendiri yang perlu ditutup karena kan apa namanya jadi kalau dari penjelasan umumnya tiga jari itu lebih baik kalau misalnya kita lagi di daerah pantai dua jari tiga jari gini dua jari buat wajah satu jari buat leher tapi kalau misalnya kita di daerah urban kayak di kota gini sebenarnya dua cukup satu wajah satu leher oh satu wajah satu wajah satu leher jadi gak tebal-tebal banget iya aku dua ruas jari paling segininya yang leher dikit aja ya tapi karena memang mungkin lehernya gak banyak kebuka kali ini kan kita bicara apa namanya aplikasinya kalau buat temen-temen Caucasian yang suka pakai baju agak kebuka agak kebuka ya jadi sampai ke leher-leher sini gitu ya jadi gitu mengingetin aja hebat dan jawabannya benar yeay free treatment di BAMET boleh cari saya tadi kalau gitu oke siap ya jadi memang bener ya semua tadi pertanyaan tentang ingredient tentang apa namanya bahkan tentang skin cancer pun semua bener memang bener-bener Tasha Farasha approve berhasil ya dan ini juga berarti buat kalian semua ya pentingnya kita ngejaga kesehatan kulit kita karena kulit kita ini organ terbesar betul betul banget dan kulit kita cuma satu harus dirawat kapan lagi kita kalau gak udah penyesalan tuh di akhir di awal tuh pendaftaran ke BAMET bener-bener thank you banget bener pendaftaran dulu oke guys itulah dia episode 24 dan ini tuh sebenernya dalam rangka ulang tahunnya BAMET yang ke-14 jadi happy birthday terima kasih terima kasih terima kasih sudah apa mengundang juga dalam acara kebetulan kami lagi merayakan ulang tahun yang ke-14 ya semoga apa namanya keberadaan kami bisa apa namanya terus meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia secara umumnya khususnya di bidang kesehatan kulit gitu mungkin kalau apa namanya boleh sharing sedikit tagline-nya tapi saya minta bantuan dari Tasya nih oke boleh gak Tasya bilang selamat ulang tahun BAMET ke-14 lagi selamat ulang tahun BAMET yang ke-14 semoga semakin sukses semakin jaya dan bisa menjaga kulit semua orang di Indonesia dan bahkan mendunia amin untuk semua problem kulit dan kesehatan kulit percayakanlah pada BAMET karena selalu ada BAMET oke itulah dia Talksya thank you so much buat semuanya yang udah nonton I'll see you on the next video bye-bye bye 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 selamat menikmati selamat menikmati